Baiklah kalau gitu, pemirsa, yang satu ini tayangannya kadang-kadang suka membahayakan kita loh. Kenapa sih? Suka diggegan gitu. Kayaknya kadang-kadang di cipta kondusif tersebut, suka ada yang keburu, kotornya ciba-ciba ditakup. Bener-bener, bener-bener. Lari-lari gitu ya, kejar-kejaran gitu ya. Betul sekali. Kalau gitu langsung aja, bahkan kita beralih ke restu bulan dari yang sekarang berada di Cereduk, Tanggerang, untuk melaporkan operasi cipta kondusif. Kita langsung aja yuk, bulan. Silahkan. Sudah ada informasi apa dari lapangan, bulan? Ada membahayakan kah? Wah, ramai ya. Oke, terima kasih rekan-rekan, Indra Bukti Maria Selena dan juga Ashifalatif. Di Cereduk sini ya, operasi cipta kondusif sudah berlangsung dan belum tahu nih ada yang membahayakan atau tidak. Tapi yang jelas ya, rekan-rekan di studio dan juga pemirsa, ini di belakang saya ini tuh ramai sekali. Di mana operasi cipta kondusif ini digelar di jalan hos Jokro Aminoto dan bisa dilihat ya, banyak antrian. Tapi ini bukan antrian mau membeli tiket atau apa, tapi ini adalah antrian tindakan tilang nih. Dibagi para pengendara yang melanggar lalu lintas. Dan saya juga mau tanya, nanti ini sudah berapa banyak pengendara yang melanggar. Bisa dilihat ya, disini motornya banyak banget nih. Memiliki mungkin ada kalian sekitar 12-an, bahkan mungkin hampir 20. Dan disitu nih, lagi baris untuk dilakukan tindakan. Dan pada malam hari ini, untuk operasi cipta kondusif ini dipimpin langsung oleh Kaposek Kompol I Ketuk Sudarsana yang sudah memantau langsung. Ini salah satu, ini tilangnya ya, ada berapa Pak? Tidak, roda 2, 8 unit, SDNK 4, tilangan. Wow, lumayan ya Pak ya. Sudah sejauh ini hasilnya ya. Oke, baik. Berarti ini langsung di ini ya Pak ya, lagi diurus dulu ya Pak ya. Dulu di 3-2. Baik, kalau begitu selamat bertugas kembali Bapak. Nah, kita langsung nih tanya-tanya sama Pak Kaposek yang disini lagi. Oh, ada apa ini Pak Mirsi? Kita bisa lihat nih di dalam motornya ini ada... Baunya beda enggak sama penyakit. Apa itu ya? Apa itu Pak? Ini sepertinya obat atau sejenis obat-obat yang herbal atau apa ya Pak? Ada obat, kayak menyan gitu. Oh, bener-bener. Menyang-menyang tapi menyang khusus kayak ini. Ini mau dibawa kemana dan dari mana ini Pak? Jadi mau dibawa kemana Pak? Buat-buat apa? Hah? Ini biasanya buat apa? Ini, ya kita ikut aja orang... Oh, apa jualan? Oh, untuk dijual lagi. Buka, kita mau dimana Pak Pak? Kita kelihatan di pasar. Keliling? Keliling di pasar? Iya. Oh, dijual pengalih ya. Itu kelihatan di pasar. Ini belinya di mana? Sekarang. Sekarang? Oh, jauh ya. Oke, baik. Baik Pak, ini biar ditindaklanjuti sama petugas yang lain. Nah, ini tadi ada ketemu sejenis obat tapi sepertinya untuk jualan ya tadi berdasarkan pengampuan dari pengendara ya. Nah, memang kalau untuk malam hari ini sendiri Pak, target operasi dari operasi Cipkon ini apa nih Pak? Ya, target yang utama adalah 3C yaitu curang mor, curang curas. Kemudian ada juga kita disemasi masalah gagoma, ada sagam, ada miras gitu. Lengkap berarti ya. Dan untuk malam hari ini saya lihat kekuatan personilnya juga cukup banyak. Ini berapa personil dan melibatkan dari mana saja ini Pak? Oh, iya, iya. Mbak, kami kurang lebih kami lima tanah muta ada lima puluhan ya. Lima puluhan. Sendiri dari umpunan kami sendiri, polisian, kemudian ada dari rekan kami, dari Moramil, Seluduk ya. Kemudian ada juga dari Satpol PP, Tarang Tengah. Selamat malam. Kemudian dari Bapak Lurahnya sendiri juga turut serta. Lurah, Sampai Pempen. Koramil, Sampai apa ini juga dari SMPM juga ya Pak ya? Bahkan tetap keamanan dari wilayah sepatnya juga ikutnya. Ya, kita akan dilibatkan juga semua. Libatkan ya. Bisa saya tanya sedikit kepada orang milayah. Ini bagaimana Pak, keterlibatan membantu dari kegiatan POSEC Celeduk ini partisipasinya apa nih Pak? Baik kami dari Koramil, partisipasikan adalah mensukseskan yang dikatakan 3 pilar. Karena sangat mendukung dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh kepolisian, terutama POSEC Celeduk. Di mana dengan kegiatan ini, kami ikut serta dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif. Baik itu dari kejahatan atau kriminal maupun narkoba. Luar biasa, kinerja yang bagus ya. Kerjasama yang bagus sekali dengan 3 pilar ini. Baik kita bisa lanjut lagi di kepemeriksaan. Di sini ada mobil bak juga yang tidak luput dari pemeriksaannya. Pak, ini apa tadi? Udah diperiksa belum Pak Kira? Sudah sebagian, tapi ini ada kendaraan yang... Ada kendaraan motor, ini diumpetin atau bagaimana nih? Ya, kelihatannya seperti itu. Nggak jadiumpetin ya? Tapi ini motornya nggak ada belak nomernya atau... Ada belak motor, kemudian kami sudah periksa, ternyata suratnya nggak ada. Suratnya nggak ada, baik. Lagi kami suruh usahakan untuk mengelola suratnya. Tapi kalau memang tidak ada, kami akan dibawa ke Polsek. Dibawa ke Polsek ya. Baik nggak ini selain operasi Cipkon yang malam hari ini didelar, ada kegiatan apa lagi yang dilakukan dari Polsek? Untuk tentunya untuk situasi Kam Cikma sendiri di wilayah sini, Pak. Ini kami melaksanakan patroli secara gusin juga, ya, mengandisipasi trak-trak juga. Trak-trak juga. Ya, semua kami hadisipasi. Baik, kita bisa kembali ke sini kan. Ada operasi Cipkon di sini bisa dilihat. Tidak hanya dari petugas dan juga motor yang banyak, tapi juga ini masyarakat berkrumah di sini untuk melihat jalannya operasi Cipkon. Ini apa nih, Pak? Lantur. Miras. Miras? Miras. Ketemunya di mana? Di Jom. Pengendarannya yang mana, Pak? Oh, ini memang rawan juga, Pak? Miras di sini atau bagaimana, Pak? Jadi kita setop, ingin kita periksa, ternyata membawa minuman keras. Membawa minuman keras ke dua kantong itu ya, Pak ya? Tapi pengendarannya nggak mabuk gitu kan, Pak? Mabuk juga, bau. Mabuk juga, bau juga? Bau minum, bau minum. Oh, ini lagi sibuk lepon. Bau minum, bau minum. Iya. Oke, baik. Berarti... Tapi ini bukan ya, ini minuman bener ya? Iya. Ini bukan. Oh, ini bukan. Ini berarti yang ini ya, Pak ya? Ini yang sedemak keras itu. Baik. Kalau seperti ini, untuk tindak lanjutnya bagaimana, Pak? Ya, nanti kami akan... Kami minta ikut terangan. Betulnya ini asalnya dari mana, kegunaannya mau dibuat apa, begitu ya. Kalau memang dia... diminum sendiri kemudian mabuk, kan ini bisa menimbulkan... Bahaya juga ya, benar. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk masyarakat sekitar ya, apalagi kalau berkendara ya. Dan tadi, ini miras. Kegiatan lain dan selain operasi Jepang, salah satunya untuk mengantisipasi miras, atau sajam, atau tawuran, atau trek-trekan di wilayah Ciledug, apa kegiatannya? Mungkin bersama dengan tiga pilar atau restrim? Ya, betul sekali kami suka mengadakan patroli secara beranting. Patroli beranting namanya. Patroli beranting itu seperti apa? Ya, itu ada... Kami beberapa melaksanakan patroli secara pergantian ke tempat-tempat yang kita... yang dapetawan lah. Oke, nah kalau untuk malam hari ini tadi ada hasil, atau apa? Dilakukan juga patroli beranting? Dilakukan, kami melakukan, yaitu di daerah Green Lake sana, Medline atau orang bilang itu, karena di sana juga selain buat, apa namanya, trek-trekan, juga digunakan untuk anak-anak nongkrong, juga minum-minum juga di sana. Waduh, jadi bahaya juga ya, tepuknya nanti malah jadi tawuran begitu ya, Nari? Iya, betul sekali. Oke, baik kita bisa ke operasi Jepangnya lagi, ini ada motor, rame sekali. Sepertinya kita sampai sulit masuk ya. Oke, kita lihat nih, komisah, ada motor yang juga diberhentikan ini. Korome ada apa, Pak? Ini rame kenapa nih, Pak? Bisa dijelaskan. Ini, Pak, kita kedebatan dia bahwa seh jam, kita tanya sama yang bersama-sama. Ada jaruran? Iya, orang-orang untuk menjaga diri. Saya sering di kodong, di wilayah, yang jalan raya, dan saya di sekolah. Kita perempuan mau ini? Tapi katanya buat dirinya sendiri, Pak, untuk keamanan bagaimana tuh? Kita keren, kita keren, kita keren, kita keren, kita keren, kita keren, kita keren. Wah, itu kalau kayak gitu, kita keren, kita keren, kita keren. Jadi begini, Pak, ya. Ini namanya, kalau memang bukan kegunaan untuk profesi, ya, misalnya dari tukang bautong daging, tukang buah, begitu, itu sebenarnya dilarang untuk membawa, membawa senjata tajam. Ya, ini ada undang-undangnya. Undang-undang, 12 tahun 51. Itu, kita nak ancaman hukuman. Jadi hati-hati kalau membawa gini, kalau bukan ininya, lebih bagus, taruh di rumah aja. Ya, benar. Jangan membawa gini, nanti takut, anu, udah di proses ini. Ya, nanti kami serahkan kepada kanit reskrip, Pak. Jangan-jangan dulu ya, kalau gitu ya, apapun alasannya ya, Pak, ya. Biaran diri aja, Pak. Oke, baik, kan. Di sini saya juga lihat Anda, Pak Lura. Mungkin saya bisa tanya sedikit ke Pak Lura. Ini tadi, Pak, salah satunya katanya buat keamanan karena takut ditodong itu dari Lura sendiri gimana wilayahnya dengan adanya operasi Cipkon ini aman gak, nih? Ya, dengan adanya operasi ini tentunya mendukung tentang ketetiban dan keamanan wilayah kami. Ini sangat kami apresiasi dari pihak Polsek dan kegiatan dari Perantin maupun dari Koramil karena memang tiga pilar selalu berada untuk ketetiban dan keamanan wilayah khususnya di Larang Utara dan pernah punya kecamatan Larang. Tadi contoh ada minuman keras itu memang apa, Rana yang memang harus kita tidak lanjuti itu melanggar perda 7 dan 8 karena Pemda Kota Takerang itu memang punya perda tidak boleh beredar miras. Kami pun sering melakukan raja itu bekerjasama dengan pihak Mabinsa dan binamas tiga pilar di tingkat wilayah yaitu tentang miras. Ternyata yang tadi ketidakkan miras itu bukan warga kami. Jadi memang lalu-lalang ini jalan yang sangat strategis sekali dan jalan utama sehingga dari mana-mana tapi dengan adanya operasi ini dunia orang akan berhati-hati lewat sini bakal membawa kejahatan yang jahat. Baik, terima kasih Bapak Luar Besar. Dan terakhir Pak, apa yang ada imbauannya nih untuk warga Jelenduk? Tentunya tadi yang kedapatan membawa miras bergendara di malam hari ada imbauan nih Pak untuk warga Jelenduk? Ya tentunya khususnya untuk warga Jelenduk ya saya harapkan yang pertama adalah pemakai kendaraan misalnya yang tidak memakai helm tadi saya lihat ada beberapa yang tidak pakai helm saya harapkan untuk melakukan melaksanakan atau memakai helm baik itu siang maupun malam hari kemudian juga tadi saya temukan bahwa ada yang membawa miras kita sudah ketahui bahwa penda atau penda kakera ini sudah melarang sudah ada perdanya itu tapi kok masih ada juga nih anak-anak ini anak-anak muda ini tentunya kami mengimbau untuk tidak membeli atau meminum ya meminum miras dihindari ya mirasnya ya Pak demi kesehatan diri sendiri dan juga untuk keamanan kita semua baik rekan-rekan itu dia operasi cipta kondusif yang digelar oleh Polsek Jelenduk tentunya juga bersama dengan 3 pilar disini kita kembali ke rekan-rekan yang ada di studio Indra Bukti Maria Selenda dan juga Aci Fahati ya oke terima kasih semuanya dada-dada lagi dong biar oke bisa dada-dada apa ketemu lagi di studio yang paling suruh di masa saat terakhir kayak peta keluarga iya tapi tadi lihat ada bapak polisi lagi duduk di meja terus kayak ada tempat makan gitu aku kira lagi makan basah atau apa gitu kan pokoknya lagi ada ini lagi ditilang ada yang gak lengkap surah-surah terima kasih